Pemirsa, apakah Anda pernah memperhatikan kebanyakan ormas atau organisasi masyarakat di Indonesia mengenakan seragam bercorak loreng? Memang sih, salah satu ciri khas atau penanda dari suatu komunitas atau kelompok adalah seragam yang digunakan. Tapi, mengapa harus loreng? Kita simak fenomena berikut ini. Baju loreng, jangan mencoreng! Organisasi masyarakat atau ormas memang tidaklah dilarang. Asal memenuhi persyaratan, sekelompok warga bisa mendirikan ormas. Data terakhir Kemendagri di tahun 2019 mencatat lebih dari 400 ribu jenis ormas tersebar di seluruh Indonesia, baik level pusat, provinsi, maupun kabupaten. Dengan banyaknya ormas, beragam cara dilakukan masing-masing ormas untuk menunjukkan ciri khusus dan cati diri. Salah satunya, lewat seragam. Ya, seragam dipakai sebagai alat identifikasi agar mudah dikenali masyarakat. Namun, dari beragam jenis corak dan warna seragam ormas, ada satu corak yang sering dipilih, yakni corak loreng. Asal kata loreng berarti beralur atau bergaris, yang terinspirasi dari corak satwa harimau. Sesuai dengan fungsinya, corak loreng dipakai harimau untuk berkamuflase menangkap mangsa. Ini pula yang kemudian diadaptasi menjadi seragam kamuflase angkatan bersenjata di seluruh dunia, termasuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam menghadapi musuh. Kewibawaan angkatan bersenjata serta makna sejarah perjuangan TNI dalam kemerdekaan Indonesia dengan seragam loreng tampaknya melekat erat di masyarakat. Namun, apa benar alasan ini yang menjadi dasar banyaknya organisasi masyarakat memilih loreng sebagai seragam identitas? Atau malah justru menimbulkan tendensi arogansi dalam penggunaannya? Kewibawaan angkatan bersenjata serta makna sejarah perjuangan TNI dalam kemerdekaan Indonesia dengan seragam loreng tampaknya melekat erat di masyarakat. Namun, apa benar alasan ini yang menjadi dasar banyaknya organisasi masyarakat memilih loreng sebagai seragam identitas? Atau malah justru menimbulkan tendensi arogansi dalam penggunaannya? Pendapat masyarakat soal seragam loreng ormas ini pun beragam. Ya, kalau kormas pakai loreng itu ya sebetulnya tidak ada masalah sih. Karena kan coraknya juga berbeda dari yang TNI gitu. Kalau TNI kan kelihatan seperti hijau, tua gitu. Tapi kalau banser kan sedikit tidak begitu tua, tapi kayak kecoklakan gitu ya. Kalau menurut saya nih ya, sebagai warga sipil, tidak sepantesnya sih gitu. Malah nyeremin kan di jalan-jalan gitu. Seragam mereka itu juga bingung ya mbak, sebenarnya tentara atau apa gitu ya. Saya juga kurang ngerti soalnya kan kita taunya tentara warnanya loreng hijau gitu ya. Tapi ini kan lorengnya warna oranye. Agak sedikit serem sih ya kalau menurut saya. Karena kalau kita ngeliat TNI aja. Kita anak-anak aja nih kadang kalau ngeliat TNI tentara tuh bun gitu kan. Menurut saya tuh kayak agak sedikit menakutkan. Untuk mengetahui alasan sebenarnya dibalik penggunaan corak loreng ini, kami pun menanyakan ke beberapa ormas besar di Indonesia. Pertama, tim OMG bertemu dengan organisasi masyarakat keagamaan tertua di Indonesia. Yakni Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. GP Ansor memiliki pasukan inti berseragam loreng yakni Banser atau Barisan Ansor Serbaguna. Sebagai garda terdepan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, seragam loreng yang dimiliki Banser hampir mirip dengan seragam TNI. Bedanya, Banser memakai tiga warna dasar yakni hijau, coklat, dan krem. Pemakaian loreng ini oleh para pendahulu Banser itu bukan secara tiba-tiba. Tapi memang berdasarkan kajian, berdasarkan mohon maaf kalau kami di Banser itu istikhoroh. Jadi setiap yang kita lakukan itu, kita ambil sebuah titik seragam, lambang, dan lain sebagainya itu berdasarkan istikhoroh kita kepada yang maha kuasa. Untuk warna hijau dan warna coklat ini tentu melambangkan kepada tanah atau bumi kita. Bahwasannya dimanapun berada, setiap anggota Banser itu harus bisa menempatkan diri dimana bumi diijak, disitu langit dijunjung. Dan untuk warna yang krem, ini adalah melambangkan semangat kita untuk bisa berbaur kepada masyarakat. Sementara itu, organisasi masyarakat yang disebut-sebut memiliki relasi kuat dengan TNI, yakni pemuda Pancasila, mengakui bahwa pemilihan corak loreng memang ada kaitannya dengan sejarah didirikannya organisasi ini. Kita punya latar belakang dengan TNI, kita dilahirkan karena panggilan sejarah saat itu, tahun 1959, dimana PKI sedang ganas-ganasnya. Jadi sudah jelas kalau kita, karena kita didirikan oleh TNI, maka kita mempunyai seragam juga yang identifikasinya loreng. Tapi kan nggak mungkin menyamakan loreng TNI. Makanya kita akhirnya menjadi loreng, orange, hitam, dan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mati bila negara Sayangnya, dibalik nilai filosofis berbagai seragam yang digunakan Ormas, justru kerap kali oknum-oknum yang berseragam ini berlaku arogan kepada masyarakat. Bahkan tak jarang melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi masyarakat yang cukup sering mendapat sorotan, memastikan akan menindak anggotanya jika memang melanggar aturan. Ada di ADIRT, kalau memang dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai anggaran rumah tangga, pasti kita pecat. Tapi rata-rata kalau kita cek, mereka hanya pakai baju seragam. Ini kan baju-baju kita ini kan banyak dibeli-beli kan di Pasar Senen, mohon maaf ya. Banyak di kiosk-kiosk tertentu, kita buka di medsos aja yang jual baju orange ini banyak. Hal senada juga dinyatakan oleh Banser dan Laskar Merah Putih. Pecat, dan saya tidak akan belah. Pertama yang narkoba, terus yang memeras, meminta jatah dari tempat-tempat hiburan malam, itu saya larang. Itu kami dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan, tidak boleh arogan ketika kita memakai seragam seperti ini, tidak boleh sembarangan. Dan kita juga mengawal, mengawal setiap hadir-hadir kita yang melakukan pelanggaran-penggaran disipin itu langsung kita bergerba. Dari sudut pandang sosiologi, penggunaan loreng sebagai corak yang dipilih Ormas adalah hal yang sah. Terlebih, nilai historis dalam mengadaptasi ketegasan, profesionalisme, dan keterampilan yang dimiliki anggota militer bisa diterapkan Ormas-Ormas di Indonesia agar satu komando. Namun, perlu adanya transformasi pola pikir terhadap anggota lapangan dalam penggunaan seragam ini. Nah, ini yang mungkin perlu ditransformasi bagaimana Ormas-Ormas itu ketika memakai pakaian-pakaian seperti itu, dia tidak menonjolkan daripada kewibawaan-kewibawaan sebagai merasa paling jago, tetapi justru mengambil nilai-nilai positif yang ada di baju loreng itu yang melekat di situ. Jadi, bukan dijadikan itu sebagai tamen, kemudian itu dijadikan kepada ada okru-okru tentu, kemudian menjadikan itu melecehkan orang lain atau mengambil hak orang lain secara kekerasan. Menurut AM Jufri, sebaiknya Ormas menggunakan simbol-simbol atau warna yang ramah, seperti putih yang menandakan perjuangan yang suci. Meski dipadukan dengan loreng, warna-warna yang ramah itu tetap harus menonjol. Boleh, seperti dengan loreng, tetapi kami menyerangkan supaya ada simbol-simbol khusus yang ditambahkan, yang menampakkan warna-warna keramahan. Motif loreng sebagai seragam atau identitas Ormas sebenarnya mengadaptasi nilai-nilai luhur dari TNI sebagai pembela bangsa dan negara. Sehingga, jangan sampai seragam ini justru menjadi lambang arogansi baru dalam masyarakat. Karena itu, sama saja mencoreng citra yang dibangun dari tumpah darah para pejuang NKRD. Terima kasih telah menonton!